Wakil Bupati Siak Husni Merza menghadiri rapat paripurna DPRD Kebupaten Siak yang membahas tentang tanggapan atau jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum praksi terhadap penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban LKPJ Kepala Daerah tahun 2022. Rapat yang diadakan di ruang rapat paripurna Kaca Mayang dihadiri oleh 24 anggota DPRD Kebupaten Siak serta Kepala OPD di lingkungan Pemkap Siak. Wakil Bupati Siak Husni Merza memberikan tanggapan dan jawaban dari pemerintah daerah terhadap pandangan umum praksi terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2022 dengan komitmen untuk terus bekerjasama dengan DPRD Kebupaten Siak dalam memajukan daerah dan memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat Siak. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dan DPRD Kebupaten Siak dalam memperkuat sinergi dan menjalin hubungan yang baik dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kebupaten Siak. Kami adalah senang pemerintah kebupaten Siak menyampaikan terima kasih dan penarikannya sedikit-sedikitnya kepada yang kormat anggota DPRD Kebupaten Siak yang telah memberikan para komunikasi terhadap penyampaian laporan ketahanan bertanggung jawaban pemerintah daerah tahun 2022. Baik beberapa pertanyaan, tanggapan maupun saran yang menurut kami semua itu dalam langkah perbaikan searah yang lebih baik dalam menjalankan kebupaten pemerintahan dan pembangunan kompetensi yang dimasukkan akan datang. Ketua, Bapak Bukua, Anggota Dewan, dan DPRD Kebupaten Siak. Selanjutnya, pergerakan kerana kami memberikan penjelasan dan sebarang komunikasi dalam penyampaian laporan ketahanan bertanggung jawaban di Kebupaten Siak tahun 2022 yang disaksikan oleh para anggota DPRD Kebupaten Siak. Satu, diantara-antara saudara Zul Gifri dari Prasi Guelman Karya. Terkait pandangan saudara berbantuan kepada kelompok tani dan pelayan yang paling maksimal karena banyaknya kelompok tani dan pelayan yang hadir, kami lagi karena banyaknya kelompok tani dan pelayan yang di luar BKH atau DTKS tidak menerima bantuan dan akhir-akhir APBJ dan kami jelaskan program penampilan kemeskian harus mengacu pada DTKS Tim Liputan mengabarkan.